Intro So, halo guys, balik lagi sama gue NaviGaming disini di konten ngobel Ngobrol belajar bareng top global Dan 2 kali kemarin kita udah ngebahas hero support dan magge juga Sekarang kita kembali lagi ke core Sebenernya ini bukan core sih, Natalia untuk akhir-akhir ini dijadinya support ya Tapi dia, dia menjadikan Natalia itu sebagai hero offlaner Disini total matchnya itu 5447 dengan win rate nya 71,8% Wah, hello sih Oke lah, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja lah ya Menuju ke dalam gameplay dia Oke guys, kita udah masuk ke dalam gameplaynya Btw, disini di menit 2 dia udah ngekill 3 ya Agak sedikit itu tinggalan sih ya Oke, Btw, ini videonya dari Arga Karela Link Youtubenya ada di deskripsi Oke, untuk susunan emblemnya bisa kalian lihat disitu ya Full bulletnya juga dan spellnya dia pake retribution Btw, disini dia udah lumayan jadi banget Untuk dari segi itemnya Rapid Bus udah dikantongin Sementara Nimble Blade juga udah dikantongin Udah enak banget untuk nge-clearing minion Dan Jungle Monster tentunya ya Menggunakan retribution Sementara itu Raptor Machete juga udah dijadiin Oh, ternyata dia hyper disini Oke, disitu Hayabusa langsung dengan sangat mudah Menggunakan Claudesnya Untuk nge-kill seorang Hayabusa ya Memanfaatkan Assassin Instinct atau Silent Dia Oke, kemudian Valier disini akan menjadi korban selanjutnya Mereka, oh ternyata dikluarin untuk nge-shutdown seorang Natalia Agak sedikit mukil ya Ini padahal menit 3, tapi rusuhnya rusuh parah cuy Menit 3 udah rusuh banget ya Oke, kita skip aja Langsung cepetin Sementara itu dia udah nge-kill 4 disini Dari segi point killnya Dan juga untuk goldnya 3000 gold Di menit 3 Udah kaya banget Karena dia di early game aja Udah berhasil nge-kill 4 orang Oke Gue gak Gak apa ya Gak berekspektasi Kalau dia bakalan Jadi hyper Ternyata disini dia jadi hyper Oke, disitu Frankonya Hook, Iron Hook yang sangat baik dari Franko Berhasil menumbangkan Hayabusa Sementara Terran revenge-nya dan Terran Rex Dari seorang Kufra Hampir aja nge-kill Natalianya Tadi ya Kufra-nya Boleh juga tuh Kufra Dari tadi dia nginjur Natalia doang Wajar aja sih Kalau Natalia di-injur Soalnya dia jadi hyper carry disini Sementara itu Milih untuk ngamanin turtle-nya Supaya ngedapetin efek buff juga Mempertebal darah dia Karena Natalia ini darahnya Sangat-sangat tipis Lagi-lagi ya Iron Hook kena Kepada seorang Kufra disitu Tapi tidak ada backup damage Dan tidak mau masuk disini Natalia Tapi berhasil disapu bersih oleh Chang'e Disitu dia bener-bener ngincer Yisunshin Dan falirnya Dia kayak apa ya Tau banget gitu loh Yang mana yang harus dia Killward pertama Karena disini Kalau lo perhatiin ya Kor-kornya musuh itu Yisunshin Hayabusa Gak bisa farming Bebas cuy Ada muncul dikit di map Dia langsung dibokongin Sama Natalianya Menggunakan Cloudes Dan Memanfaatkan Assassin Instinctnya Dari Natalia itu sendiri Smoke bomb untuk ngeslowin Dan disini Kor musuh gak berkutik Sama sekali Gila Emang 5000 match Natalia Yang ngebuat dia Bener-bener Main Natalianya itu The next level lah Udah Hatam banget Udah tau posisioninya Harus farmingnya Kayak gimana Item yang harus dia Jadikan pertama itu apa Kayak gimana Masuk warnanya Gimana ngincer Seorang kor Dan Hayabusa Padahal dia bisa Ngeshirokiru Tapi disitu Karena efek silent Dari Natalia Ini ngebuat Hayabusa gak bisa Ngeskill Dan berkali-kali Dishutdown oleh Seorang Natalia Sendirian Sendirian loh Dia ngecat-ngecat Ini sendirian Bener-bener gak dibantu Sama Franko Sama Chang'e Yang berperan Sebagai support Bener-bener Solo kill Dan bahkan Disitu Yisunshin Yang gak berkutik Sama sekali Di dalam turut pun Gak berkutik Jadi Apa Musuh itu bingung Harus Harus Diri dimana lagi Gitu loh Di dalam Pertahanan dia sendiri aja Dia masih bisa Pick off Ini gila banget ya Main Natalia Yang bisa sesakit ini Ini juga didukung Dengan emblem bounty ya Maksud gue Dia ngambil talentnya Itu bounty Yang ngecis Itu ngebuat Pertumbuhan gold Dia sangat-sangat cepat 11 skill Artinya itu Dia udah Ngedapetin 1000 tambahan gold Kalo yang belum bounty Kan Di atas 10 Udah gak dapet gold lagi Jadi maksimal 1000 gold Dia udah kantongin Untuk tambahan Dari talent yang dia pake Itu asasin Oh My godness Disini dia ngejadiin Blade of Eptasis Kayaknya Untuk item keempatnya Sementara itu Tartel berhasil Diamanin Lihat ya Yusun Sin aja Sampai bener-bener Harus dipepet sama Kupra Dan ketika Kupranya meleng dikit Langsung ilang Yusun Sinnya Hanya 2 detik Untuk ngehilangin Yusun Sin Meleng dikit Langsung ilang Ini gila banget Jadi Itu gue Kalo jadi Yusun Sin Ini sakit hati Si anjir Apaan sih ini Gue baru Baru kayak Beberapa Meter dari turut gue Pertahan gue sendiri Masa udah langsung Ke pick off Masa gue harus Diam di base Ini kayaknya musuhnya Dikit lagi AF kan ya gue rasa nih Saking kesel ya Gitu loh Ke pick off mulu Ndah nih Hayabusa Cuman meleng dikit aja Oh dia masih berhasil Shadow Hero disitu ya Agak kurang cepat Untuk Spam Cloudace nya tadi Tapi berhasil Di pick off oleh Leomore Bahkan mendapetin Double kill Oke Disini musuh Udah bener-bener Bingung Mau ngapain ya Ini Damage ngegila banget Udah kayak nge cheat Dan Ada dikit Dimap Langsung ilang Apa-apaan Ini Ilang itu juga Dalam sekejap Gitu Gak ada Musuh itu Gak sempet ngeluarin Skill sama sekali Jangankan nge skill Baru kayak ngejalan dikit aja Dua detik Langsung ilang Bro Gimana mau nge skill Efek silent dari Natalia ini Annoying banget By the way Nanti bakalan Bakalan diilangin Katanya Untuk Untuk efek silent Dari Natalia Katanya sih Gue denger-denger Ini gak tau Bener apa Di update Selanjutnya Nanti Oke Efek Damage Yang besar Itu didapetin Dari Heptasis Yang pasifnya Yang kita tau 100% Nambahin Physical attack Itu bagus banget Untuk Untuk Ngasih Efek shock Kejutan Basic attack Dari Efek Pasif Si Natalia Gue beli Bet-bet Ngomong Pokoknya Kalau misalnya Natalia ngilang Terus Pasif dari Heptasis Itu hidup Wah Itu Damagenya Nambah 100 100% Bukan 100 100% Lihat Makanya Itu Sekali Garok Hayabusanya Ilang Sekali Garok 2 detik Hayabusanya Belum Sempet Ngedularin Shodokir Udah Ilang What the play Ini sih Yang ngerindari Natalia Kalau jadi Hyper Kalau jadi Hyper Kalau misalnya Dia jadi Support Atau Atau Offliner Mungkin Gak sesakit Ini Damagenya Di early game Karena Dia ngedapetin Ini semua Itu Ketika Main di early game Itu Udah Bener-bener Mendominasi Banget Makanya Di late game Mid game Arak Late game Ini Dia Udah Nguasain Pertandingan Udah 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 Siap Menang 90% 90% Ini Bisa Bakalan Epic Comeback Mungkin Kalau Misalnya Yusun Sin Atau Si Hayabusa Bisa Split push Atau Nge Wipe out Tapi Itu Agak Susah Si Setidaknya Covernya Harus Ngenain Tyrant Rage 5 Orang Kalau Lihat Valir Ya Gak Sampai Satu Detik Itu Persetian Detik Ilang Dan Ini Dia Udah Ngekill 15 Kill Dalam Waktu Hampir Berapa Menit 9 Menit 9 Menit Gak Sih Oh 10 Menit 10 Menit 13 Detik Gukira 9 Menit 9000 Gold 9500 Gold Yang Dia Kantongin Dalam Waktu 10 Menit Ini Kalau Misalnya Di Perlama Khawatir Yusun Sinnya Bakalan Bisa Ngasih Space Farming Gitu Buat Por Por Musuh Ada Yusun Sin Dan Hayabusa Makanya Berusaha Untuk Secepat Mungkin Nge-secure Gamenya Dengan Cepat Dan Alhasil Bisa Lo Lihat Sendiri Kill 15 Matinya Cuman 1 Dan Asisnya 6 Gila Banget Terlalu Terlalu OP Kalau Dijadikan Hyper Carry Bisa Kalian Tiru Kalau Kalian Mau Dijadikan Hyper Juga Untuk Natalianya Bisa Kalian Contoh Gameplay Dia Dan Thank you Banget Buat Kalian Semua Yang Udah Nonton Dan Jangan Lupa Guys Kalau Kalian Pengen Request Hero Kalian Tinggal Call Kalian Tinggal Tinggal Kalian Tinggal Tinggalin Tolom Komentar Kalian Pengen Request Hero Apa Untuk Ngelombelin Sorry Gue Taga Libet Ini Sengaja Ngelur Waktu Sengaja 10 Menit Game Maksud Gue Videonya Oke Thank you Bers Kalian Sengaja Yang Udah Donton Maaf Kalau Misalnya Review Atau Ngobel Terlalu Cepat Karena Gameplay Dari Si Top Dari Si Raja Dunianya Ini Emang Raja Dunia Natalianya Juga Cepat Oke Thank you Buat Kalian Semua Dan As always Keep Support Peace Out T Raja Dari Bers Bers